Pemirsa polisi terus menyelidiki kematian KKAP, bocah korban pesugihan di Goa, Sulawesi Selatan. KKAP diduga meninggal dunia setelah dicekoki 2 liter air garam. Dandi Saputra, 22 tahun, dimakamkan keluarga pada 31 Agustus lalu. Namun kematian Dandi hingga kini masih menjadi tegak-tegi. Polisi berencana membongkar makam Dandi untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban. Sementara itu adik Dandi AP masih menjalani pemulihan sikis di Rumah Sakit Umum daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Kondisi mata AP juga gian membaik dan mulai bisa melihat kembali pasca menjalani operasi mata. Alhamdulillah kondisi matanya sudah membaik, pasien sudah bisa melihat, adik sudah bisa melihat kembali. Dan memang karena dari awal juga mata hitamnya Alhamdulillah nggak kena apa-apa kan, cuma mata putihnya aja. Jadi ini tinggal penyembuhan saja. Dalam kasus ritual pesugihan yang mengorbankan mata bocah berusia 6 tahun, 4 orang telah ditetapkan tersangka yakni kakek, paman, dan orang tua korban. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainus, melaporkan. Dan pemirsa untuk membahas lebih jauh terkait misteri kematian kakak korban AP, telah bergabung bersama kami, paman korban. Ada Pak Bayu, selamat sore Pak Bayu. Ya, selamat sore Mbak. Ya Pak Bayu, keponakan Anda AP tampaknya masih dirawat di rumah sakit ya Pak. Saat ini bagaimana kondisinya? Alhamdulillah kondisinya sudah semakin membaik. Dan untuk traumanya juga sudah mulai... Baik. Untuk trauma yang dialami oleh keponakan Anda saat ini, apakah juga sudah pulih Pak Bayu? Sejak ini sudah mulai pulih juga Mbak. Sudah bisa bermain seperti biasa begitu ya? Ya sudah bisa bermain. Sudah terlihatlah rotan suming di wajahnya. Baik. Pak Bayu, ini terkait polisi yang akan menyelidiki dugaan kematian KKAP. Apakah polisi sudah membongkar makam KKAP, Pak Bayu? Sejak ini masih belum membongkar, Mbak. Cuman mungkin setepatnya mungkin kepolisian akan bergerak membongkar. Rencananya kapan polisi akan membongkar makam KKAP? Kalau untuk kapannya saya belum tahu informasi lebih jelas. Kalau sejauh ini... Mudah-mudahan bisa lihat. Baik. Tapi keluarga mengizinkan untuk membongkar makam? Alhamdulillah kemarin persetujuan keluarga semua sudah setuju. Baik. Sejauh ini kalau pemeriksaan polisi terkait membongkar misteri kematian KKAP sudah sejauh mana, Pak Bayu? Sudah banyak anggota keluarga yang diperiksa sebagai saksi? Kalau untuk informasi itu saya belum dapatkan juga, Mbak. Karena kan saya lagi fokus untuk persetujuan KKAP dulu. Baik. Pak Bayu, ini banyak kabar yang beredar bahwa KKAP meninggal dunia setelah diberikan minuman garam sebanyak 2 liter. Apakah berita ini benar? Kalau dari berbagai informasi, di lokasi kemarin kan banyak yang berkebaran garam sama beli. Terus ada informasi juga katanya dia dikasih minum air garam. Pernah ada anggota keluarga Pak Bayu yang menyaksikan sendiri atau mengetahui hal tersebut? Kalau yang menyaksikan kayaknya belum pernah. Cuman informasinya dari beberapa keluarga itu katanya seperti itu. Dicikupi garam. Dan temuan-temuan di lokasi kejadian juga pada saat malam meninggalnya kakaknya Ape. Banyak ditemukan kayak garam, beling. Kapan KKAP ini meninggal dunia dan seperti apa kondisinya saat jenazahnya ditemukan? Meninggalnya anggal 3-1 malam. Pak Bayu, harapan Anda Pak terkait kasus ini? Harapan saya mudah-mudahan bisa diusuk sampai tuntas, sampai ke rakarnya. Jangan sampai ada pihak keempat kelima yang terlibat, tapi kita nggak mengetahui. Baik, baik. Terima kasih Pak Bayu sudah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Semoga kondisi Ape semakin membaik dan kasus ini segera terungkap dan terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih.